Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dinda Septiari ini Di sini saya akan mempresentasikan Tugas Besar 2 Kewira Usahaan 1 Nama dosen Bapak Rashid S.E.M.M Nama merek atau bisnis Dapur Rasa Cake Nama anggota yang pertama ada saya Dinda Septiari ini sebagai ketua Yang kedua ada Riana Astimarufi Yang ketiga ada Azalani Dan yang keempat ada Fernando Ferry Baik, di sini kami akan membahas Tentang konsep bisnis Dapur Rasa Cake Kami akan membuat desain Semenarik mungkin dan unik Sehingga bagi customer yang dapat melihat Akan merasa tertarik Dan rasanya juga Kami akan membuat Bagi para customer akan menikmati sekali Lalu di sini juga ada problem Yang dimana pasti para customer Beranggapan bahwa Cake kami ini harganya mahal Nah, lalu juga Pasti sudah banyak dong Store-store yang lain dapat menjual Cake seperti ini Lalu solusinya yaitu Saya akan menjual cake ini dengan harga Yang terjangkau sekali Saya akan menjual Dapur Rasa Cake ini Dengan harga Rp20.000-Rp40.000 Yang dimana itu juga sesuai dengan ukurannya Lalu Dalam store untuk saat ini Usaha yang sudah berjalan pelan-pelan Dan usaha ini baru Kami pasarkan ke tetangga dan teman-teman terdekat Lalu di sini kita juga ada persaingan bisnis Yaitu persaingan langsung Dengan cara membuat cake yang lainnya Dengan rasa dan bentuk yang berbeda Lalu ada juga persaingan tidak langsung Bisa lewat secara online Dan kami akan membuat desain yang kreatif Sehingga bagi para customer yang melihat secara online Mereka akan merasa tertarik dengan apa yang kita buat Lalu di sini ada keunggulan bersaing Kami akan membuat produk ini Menjaga kualitas produk dan hasilnya Lalu kita akan membuat pengumasan yang menarik Lalu memiliki varian bentuk Lalu produk sudah ditemukan Harga ekonomis Dan menggunakan bahan yang praktis dan original Di sini kami akan memperlihatkan model bisnis Nah model bisnis ini yaitu Kita akan menjual dengan cara mempromosikan Produk melalui Instagram Atau sosial media lainnya Dan membuat browser kecil Lalu disebarkan kepada orang-orang Seperti kita akan menyebarkan Ke para tetangga yang terdekat Atau ke teman-teman Lalu di sini juga ada prediksi keuangan Yaitu membuat modal awal kita Membutuhkan biaya sebanyak 200 ribu Yang akan memberikan bahan makanan Nah modalnya ini seperti 200 ribu ini Untuk bahan baku Untungan yang didapat Misalnya jika ada customer yang ingin membeli 20 pemesanan Maka kami akan mendapatkan 400 ribu Di sini juga ada para investor Yang dimana yang awal usaha ini Investornya saya mendapat dari orang tua saya Dan tante saya Produk ini saya menjalankan Bersama tante saya juga Dan alhamdulillah sampai sekarang Produk ini masih tetap berjalan Nah jika kalian ingin bertanya-tanya Atau melihat Bagaimana sih bentuk dan variannya Kalian bisa hubungi Nomor kami di sini Atau kalian bisa email kami Atau kalian bisa juga Ngecek Instagram kami di sini Yaitu dapurasakek.shop Ada penggunaan dana Yang dimana jika dana ini sudah terkumpul Maka kami akan Membelikan bahan baku dasar Yang akan kami proses selama produk ini berjalan Yang seperti oreo, coklat, keju, susu, dan lain-lain Baik, di sini juga ada produsen yang terlibat Atau tim saya Yang pertama ada saya Dinda Setyarini Sebagai anggota Yaitu pengalamannya Bekerja keras dan rajin Yang kedua dari Dan Estima Rufi Yang bekerja di PTGN Energi Indotama Yaitu pengalamannya Dapat bekerja keras Dalam melakukan pekerjaan Bisa membuat kek dan makanan lainnya Yang ketiga juga ada Ajalani Yaitu bekerja di PT Langgang Makmur Bencana Yaitu pengalamannya Dapat membuat coffee dan kreatif Yang ketiga ada Fernando Ferry Dia masih bersekolah di SMA 23 Jakarta Barat Yaitu pengalamannya bisa berbahasa Inggris yang baik Rajin dan senang Baik Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai produk saya Jika kalian ada ingin bertanya Atau ingin sekalian mengorder Kalian bisa saja cek di Instagram kami Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati